Intro Pernah mendengar atau tidak asing dengan lagu tersebut? Lagu yang dibuatkan oleh salah satu peserta audisi ajang pencarian bakat X-Factor tahun 2012 ini berjudul Grenade milik Bruno Mars Lagu tersebut menjadi viral kembali di Indonesia pada saat itu berkat salah satu peserta X-Factor yaitu Fatin Sitya Lubis Berkat ia menyanyikan lagu tersebut membuat Fatin dikenal luas Suara Fatinnya khas dan powerful membuat lagunya menjadi lebih mudah diingat Kali ini mari perkenalan dengan pengennya legend pemilik asilan Grenade yang pernah dibawakan oleh Fatin itu Peter Jane Hernandez, apel yang lebih kenal dengan Bruno Mars, lahir pada 8 Oktober 1985 di Honolulu, Hawaii Sejak kecil, Bruno sudah terpapar dunia musik berkat keluarganya yang berlatar belakang musisi Ayahnya seorang pemain perkusi, ibunya seorang penari dan penyanyi, dan pemainnya adalah seorang peniru Elvis Presley yang terkenal di Hawaii Pengaruh kuat dari lingkungan keluarganya ini membuat Bruno jatuh cinta pada musik sejak usia dini Di usia remaja, Bruno mulai tampil di berbagai panggung di Hawaii membawakan lagu-lagu cover dari artis favoritnya Bakatnya yang luar biasa membuatnya cepat dikenal di kalangan musisi lokal Pada usia 16 tahun, ia bahkan sempat membentuk band bernama The School Boys Namun sekarang, ia telah menjadi seorang pria yang terkenal di seluruh dunia Setelah kesuksen album pertamanya, Bruno Mars terus konsisten menghasilkan karya-karya berkualitas Beberapa album yang lain seperti Unorthodox Jukebox pada tahun 2012 24K Magix tahun 2016 dan Silk Sonic bersama Anderson Park pada tahun 2021 Juga berhasil menduduki puncak tangga lagu dan meraih banyak penghargaan Bruno Mars telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia musik Lagu-lagunya yang tenang semangat dan pesan positif menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi kita bisa meraih mimpi setinggi langit Meskipun Bruno Mars adalah salah satu musisi terbaik dan memiliki royalti yang besar Namun beberapa waktu lalu sempat beredar kabar yang cukup menghebohkan mengenai dirinya Yang dikabarkan terlilut utang akibat perjudian online Penyanyi Bruno Mars dilaporkan berutang pada MGM Grand Casino sebesar 50 juta dolar Atau setara dengan 784 miliar rupiah dalam bentuk utang perjudian Berita ini tentunya membuat banyak penggemarnya khawatir dan penasaran Ketika rumor ini semakin suam terdengar Pihak Casino MGM yang sempat dikaitkan dengan utang Bruno Mars langsung membantah keras kabar tersebut Mereka menegaskan bahwa rumor itu tidak benar Sebenarnya hubungan antara Bruno Mars dan MGM lebih kepada kesepakatan bisnis Dimana Bruno Mars mengadakan konser residensi di salah satu properti MGM Jadi tidak ada kaitannya dengan utang-utang perjudian Sumber dari rumor ini juga cukup meragukan Tidak ada bukti konkret yang mendukung pulaim bahwa Bruno Mars memiliki masalah perjudian yang serius Rumor yang beredar kemungkinan besar hanya merupakan kabar bohong atau hasil dari kesalahpahaman Mengenai karir musiknya sebagai salah satu musisi terkenal Bruno Mars tentunya telah melakukan beberapa tur dunia Dan baru-baru ini, sang pelantun lagu The Lazy Song tersebut dikabarkan tengah mengadakan konser turnya Dan Indonesia masuk dalam salah satu negara yang disinggahinya untuk konser dan menyapa para penggemarnya Konser Bruno Mars di Jakarta diselenggarakan pada bulan September 2024 Dan menjadi salah satu peristiwa musik paling dinantikan di Indonesia Dengan tiga hari pertunjukan yang berlangsung meriah di Jakarta International Stadium atau JIS Bruno Mars berhasil membuka ratusan ribu penonton dengan penampilannya yang luar biasa Bruno Mars membawakan lagu-lagu hitsnya yang sudah sangat komiliar di telinga para penggemar Seperti 24K Magic, Locked Up Heaven, Just The Way You Are, dan bahkan lagu terbarunya yang berjudul Day With A Smile Serta masih banyak lagu-lagu hits lainnya Tata panggung konser Bruno Mars di Jakarta pun dirancang dengan sangat megah dan modern Efek visual yang memukau dan tata suara yang ceris semakin menambah keseruan konser Antusias para penggemar Bruno Mars pun sangat tinggi Terbukti dengan penjualan tiket konser yang habis tak tersisa di setiap kategorinya Konser Bruno Mars di Indonesia merupakan sebuah peristiwa musik yang sangat bersejarah Kehadiran Bruno Mars di Jakarta telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki pasar musik yang sangat potensial Para penggemar Bruno Mars yang hadir dalam konser tersebut mengungkapkan rasa puas dan bahagia Mereka merasa sangat beruntung bisa menyaksikan langsung penampilan idola mereka Banyak yang mengatakan bahwa konser ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan Terima kasih telah menonton